Intro Selamat datang di channel WSA, channel yang mengulas hal-hal tentang sepeda Sekarang saya lagi ada di pedestrian Kebun Raya Bogor Tepatnya di sisi sebelah timur, dekat Tugut Ujang Kenapa saya disini? Kebetulan disini ada BukaBike Yaitu fasilitas penyewaan sepeda yang berteknologi ScanQR Dan ini adalah hasil dari kerjasama antara pemerintah kota Bogor dan aplikasi BukaLapan Seperti apa bentuk sepedanya atau mekanisme penyewaannya? Kita langsung aja ya Intro I'm on my own But I don't know why You hit the road But you don't realize I won't look back when you're around I won't think twice when you're gone Don't hesitate to call me back Cause I won't be there I won't look back when you're around I won't look back when you're around Don't hesitate to call me back Cause I won't be there Ya ini dia sepedanya Sedikit saya akan menjelaskan cara penggunaan dari sepeda BukaBike ini Yang pertama itu adalah Karena ini adalah sepeda dari Bukalapak Kita buka dulu aplikasi Bukalapak yang ada di handphone kita masing-masing Nanti setelah aplikasi Bukalapak itu udah kebuka Kita akan cari menu BukaBike Nanti kita tinggal scan Di sini ini ada QR Code-nya Kita scan dulu QR Code yang di sini Caranya Nah sudah Nah ini dia loading Udah kunci kebuka Ini Mohon perhatian Kami kenakan batas waktu 30 menit Agar lebih banyak orang bisa menikmati BukaBike Saat batas waktu habis Sepeda tidak akan terkunci Otomatis Kamu bisa perikiran dulu Lalu kunci secara manual Oke nanti saya kasih Lihat deh Kata-katanya gimana Pada saat Kita scan QR Dan berhasil Tadi kedenger suara Ceklek Itu artinya lock-nya itu sudah Sudah kebuka ya Ini lock-nya Jadi inilah sistem Dengan teknologi yang cukup canggih ya Jadi setelah 30 menit Ini akan Mengunci Oke ini sepedanya Sebelum kita mulai Saya akan menjelaskan Sedikit spesifikasi dari sepedanya Perangkaannya sepertinya alloy Kemudian Ini modelnya model sepeda Sepeda cewek kali ya Ini model sepeda cewek Ini Dia 7 speed Dia 7 speed Dia 7 speed Menggunakan mode Recursive Shifter Dari Shimano Jadi Pindah giginya itu Diputer-puter Kemudian ini rem depannya Masih V-brick Ini rem depannya Masih pakai yang V-brick Dan yang keren apa coba Ini sudah Inner cable Ini sudah Inner cable Ya jadi Dia lebih rapi Dan disini ada Apa Vender ya Ada strugbor Yang Di-branding dengan Bukalapak Bukalapak Satu lagi Ini ada keranjang Buat nyimpan Oh god Buat nyimpan sesuatu Kemudian Ini Single chain ring Satu speed Ini 7 speed Dia pakai Shimano Apa ini SIS index Dan remnya ini Sudah cakram Rem belakang Sudah cakram Tapi masih Mekanik Dan ini Adalah yang Tadi ya Teknologi Kunci Jadi setelah kita scan Ini bisa Kepuka sendiri Oke Kita coba Kejap Langit lagi ya Kanan Wah Sepedanya Untuk Ini oke lah Ini sebetulnya Masuk apa ya Tipe road bike Kali ya Sepedanya ya Handlingnya Santai sih Tapi saya kurang begitu suka Sampai jump Gimana? Keren kan? Ya, semoga fasilitas-fasilitas seperti ini akan tumbuh di kota-kota besar di Indonesia enggak hanya di Bandung atau di Bogor karena sampai saat ini saya mungkin baru tahu bahwa untuk buka baik itu baru ada di Bandung, di ITB dan di Bogor di daerah sekitar Kebun Raya Bogor dan jangan lupa tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang baik pada saat menggunakan fasilitas umum itu harus dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis mohon di subscribe bagi yang belum untuk mendukung channel GUSA agar semakin berkembang oke, ketemu lagi di video-video GUSA selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati